Saya Diki Ramadhani sebagai pengurus PMI Kota Bogor Masa Bakti 2022-2027. Baik, hari ini adalah berkenaan dengan pelantikan Dewan Kehormatan dan pengurus PMI Kota Bogor Masa Bakti 2022-2027, yang mana kepengurusan PMI Kota Bogor saat ini sangat bervariasi, sangat heterogen, karena terisi dari masyarakat ataupun tokoh-tokoh masyarakat yang sangat kompeten di bidangnya untuk bisa membantu PMI Kota Bogor untuk lebih maju ke depan. Baik, harapan dari saya pribadi berkenaan dengan posisi saya di PMI Kota Bogor saat ini berkaitan dengan donor darah. Tentu saja harapannya PMI dapat lebih membantu kegiatan donor darah, kemudian memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa pentingnya donor darah adalah bukan hanya untuk kesehatan diri pendonor itu sendiri, tapi juga untuk membantu masyarakat lain yang membutuhkan. Dan dengan kami, PDDI Kota Bogor dan PMI Kota Bogor akan lebih erat lagi bekerjasama, dan dengan tokoh masyarakat yang ada sebagai pengurus PMI Kota Bogor, tentu harapannya PMI dapat lebih berkembang, PDDI dapat lebih berkembang, dan kegiatan donor darah dan sosial masyarakat lain yang berhubungan dengan PMI dapat lebih maju dan terperhatikan oleh segenap pihak yang berkompeten di bidangnya masing-masing.